Di penutupan sesi kedua diperdagakan hari ini, GIA ditutup melemah. Melemahnya cukup dalam 6,96% dan ditutup di level 294. Nanti juga kita akan coba singgung pembahasan dari GIA. Dan berikutnya kami akan mengajakkan untuk menyebabkan informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Ini masih berkaitan dengan rilis kinerja di kuartal pertama di 2021, di mana ada era yang mencatatkan dari sisi pendapatan dan penjual mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 100%. Dan seperti apa informasi selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari laporan keuangan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2021 era jaya, membukukan laba senilai 278,19 miliar rupiah atau meroket 170,87% secara tahunan dari 102,7 miliar rupiah pada kuartal 1 2020. Kenaikan laba tersebut seiring dengan peningkatan penjualan neto sebesar 38,95% secara tahunan atau senilai 10,84 triliun. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, penjualan neto era jaya tercatat 7,8 triliun rupiah. Berdasarkan jenis produk, penjualan telpon seluler dan tablet masih menjadi kontributor utama pendapatan era jaya senilai 8,77 triliun rupiah atau naik 47,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di 5,93 triliun rupiah. Selanjutnya, kenaikan penjualan tertinggi terjadi pada produk komputer dan peralatan elektronik lainnya sebesar 71,6% secara tahunan menjadi 535,16 miliar rupiah. Begitu pula penjualan aksesoris dan lain-lain meningkat 47,64% secara tahunan menjadi 732,51 miliar rupiah. Sedangkan penjualan produk operator masih turun 24,14% menjadi 803,7 miliar rupiah. Di sisi lain, era jaya mencatatkan kenaikan total aset sebesar 6,9% menjadi 11,98 triliun dari posisi pada akhir 2020 senilai 11,21 triliun rupiah. Baik ekuitas dan liabilitas mengalami kenaikan masing-masing 4,12% menjadi 5,92 triliun dan 9,75% menjadi 6,06 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!